Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua ya berjumpa lagi dengan kami Agung Rosok Elektronik kali ini kita akan kembali lagi berbagi vlog tentang unboxing kiriman ya ini dari viewer baru untuk namanya kita privasi ya teman-teman nah nah fungsinya dan alamat pengirimnya enggak ada di enggak dicantumkan disini jadi kita enggak tahu ini dari mana cuman udah kita konfirmasi ke orangnya paketnya udah sampai terus dan diwanya juga tak cek enggak ada alamat dari mananya kita kurang tahu ya jadi ini ini kita namakan aja kiriman dari viewer gitu aja ya temen-temen ini viewers baru ini ada buat tapi sayang cacat ya jadi cacat nih cipnya hilang satu kalau nggak salah kita masukin nanti ke panel cacat ya panel retur atau bisa kita masukin ke panel bilah untuk cacat ini ya temen-temen ya Nah yang menarik ini kita dapat kiriman regulator regulator kompor jadi dulu kita pernah menghargai regulator itu diangka 5000 per biji waktu harga masih bagus tapi sekarang kita juga masih berani ambil di angka 5000 per biji ya yang regulator seperti ini ya temen-temen yang bukan kan dari aluminium ya temen-temen yang dari viral kalau ini kan dari aluminium tapi enggak papa ini sudah terlanjut dikirim kita root diangka 5000 jadi khusus regulator dari viral kalau yang dari aluminium enggak masuk ya ini ada yang enggak masuknya nah ini dari aluminium ini enggak masuk ringan ciri-cirinya ringan kalau regulator dari aluminium jadi untuk tapi kalau ada satu biji-biji enggak papalah masih kita masukin yang jelas yang kondisi dipegang nih berat itu dari viral atau dari lakson bahasa-bahasa rosoknya itu kalau orang daerah Jawa Timuran itu mengatakan diral tapi kalau daerah Juwana Juwana dan sekitarnya itu rati dan kudus itu mengatakan lakson masuk lakson ini kita beli 5000 per keping enggak temen-temen eh per keping ya per biji ada juga ini baterai powerbank kemarin itu kita udah janjian nama ownernya ini tak harga Rp16.000 cuman karena ini Alhamdulillah harganya naik jadi harganya naik ini ya ya termasuk rezeki ownernya juga jadi ini tak tambahin Rp2.000 untuk baterai yang masih power kupasan seperti ini yang belum kupasan Rp18.000 per kilo dan untuk baterai laptop dan baterai yang udah kupasan seperti ini nah ini udah kupasan dan baterai laptop laptop seperti ini ya temen-temen nah tuh untuk harga saat ini kita harga Rp20.000 nah nanti setelah ini kita nota kita bacakan kemarin ada yang komplain kok enggak dibacakan notanya lagi bos itu padahal itu yang gue tunggu-tunggu ya mohon maaf ya pelanggan setia kita bukannya kita enggak mau menota cuman kemarin udah tak buat tak edit itu enggak jadi-jadi HPnya error jadi lah langsung kita unggah gitu aja nanti tapi nanti tak usahakan ada notanya ya temen-temen masih campur aduk terus ada HP juga Android HP Android utuh dan nah yang menarik disini untuk Android utuh kita harga Rp6.000 per keping ya temen-temen Android dan tablet utuh kita root Rp6.000 per keping tapi kalau udah kupasan ya lebih murah ya temen-temen kalau udah kupasan itu kita beli empat setengah ada yang Rp5.000 jadi lebih bagus kalau yang mana bos kupasan atau lebih bagus itu karena kalau utuh itu kita dapat LCD dan kameranya ya temen-temen ini komplit kayaknya ada buat laptop juga tadi cek ini masih acak-acakan jadi kita nota satu persatu dulu ya biar biar apa namanya biar agak berkurang kita notra di regulator dulu nanti setelah regulator kita nota yang lain oke karena ini udah ditunggu-tunggu untuk ownernya langsung kita nota ya temen-temen ya jangan di sekip-sekip biar tidak gagal paham dan untuk harga lainnya itu masih seperti kemarin ya silahkan cek di beranda Scroll kebawah eh sambilan cek lihat update agung rosok harga agung rosok elektronik terbaru nah itu lengkap semua daftar harganya mulai dari HP sampai sama isu-isuan ini lengkap jadi nggak kita segitin lagi ya satu-satu tinggal sambilan lihat beranda Scroll kebawah ya temen-temen Oke temen-temen dan bagi temen-temen yang baru pertama kali menonton channel ini saya ingatkan ya tolong di subscribe ya dan di-share ke temen-temen yang lain siapa tahu ini video ini bisa viral jadi kita malah semangat lagi mengubah video selanjutnya tentang limbah-lindah elektronik kita disini tujuan utamanya berbagi ya berbagi pengetahuan dan yang kedua dari sual diri ya temen-temen oke nah itu ada PCD bontoknya dan temen-temen jangan di sekip-sekip ya biar tidak gagal paham kita lanjut menimbangnya oke temen-temen ini tadi hasilnya ya kita bacakan sesuai permintaan salah satu subscriber kita ya temen-temen jadi ternyata ada yang menarik juga ya saat kita membacakan hasilnya ini regulator bijian ada 13 biji ya temen-temen kita beli 5000 per biji wonggo yang punya bisa kirim-kirim ya temen-temen ya baterai laptopnya ada 1,6 on dengan harga Rp20.000 per kilo maksudnya baterai powerbank ada 3,4 kilo kita harga Rp18.000 per kilo padahal kemarin kita udah ACC di angka Rp16.000 cuman karena paketnya pas datang harga naik ya kita naikin ya temen-temen ya baterai HP 1,7 kilo dengan harga Rp30.000 per kilo non-chipnya ada 4 on dengan harga Rp43.000 per kilo chip 2 1,05 dengan harga Rp122.000 per kilo panel retur kita di atas harga panel B dan di bawah panel A ya temen-temen ada ada 4 on tadi yang IC nya hilang kita masukin panel retur dengan harga Rp60.000 per kilo buat laptop ada 5 on dengan harga Rp270.000 per kilo panel B nya 0,75 dengan harga Rp50.000 per kilo panel A nya sama ada 0,75 dengan harga Rp72.000 per kilo cut ada 0,19 dengan harga Rp83.000 per kilo VGA nya satu biji dengan harga Rp19.000 per biji nya ya temen-temen RAM harddisk campur kita campur karena cuman sedikit ya 0,18 dengan harga Rp410.000 rupiah panel C main ada panel C ada hijauan kita campur 7 on dengan harga Rp20.000 per kilo ya temen-temen ya empek campurnya 0,15 dengan harga Rp155.000 per kilo di atas panel C dan di bawah panel B pastinya ya kita ambil tengah-tengahnya slot coklat ada satu biji dengan harga Rp12.500 per biji nya ya temen-temen ya aluminium campur kita harga Rp15.000 ada 0,25 kilo ya temen-temen ya PCB gambel ada 9 on kita harga Rp7.000 per kilonya LGA nya 2 biji dengan harga Rp3.000 per biji nya HP Cina utuh kita beli Rp5.000 ada 19 biji tadi ya temen-temen ya Android utuhnya kita root di angka Rp6.000 dan 20 biji ya untuk Nokia nya cuman ada 10 biji kita root di angka Rp12.500 ada Nokia kamera sama Nokia non-kamera kita root aja ya biar enggak banyak nota Cinamin utuh ada 5 biji kita beli Rp3.000 per biji nya A++ B utuh kondisi utuh ya kita beli Rp20.000 per kepingnya ada 6 biji ya temen-temen Nah untuk A++ utuh ini termasuk Redmi 4A, Redmi 5A, Redmi 6A, Oppo A37, Oppo A3s dan sejenisnya ya yang RAM Rp216 dan kondisi masih utuh kita beli Rp20.000 untuk RAM Rp232 kondisi masih utuh kita beli Rp25.000 dan untuk HP RAM Rp332 nya yang kondisi masih utuh kita beli di angka Rp30.000 ya temen-temen dan untuk HP yang RAM 4 ke atas kita beli Rp50.000 sampai Rp100.000 per kepingnya tergantung HP nya ya keluaran terbaru atau keluaran lama ya temen-temen jadi enakan jual utuh ya temen-temen dan Nokia nya Super yang tadi Rp6.600 sama tadi N70 kalau tidak salah ya kita beli Rp20.000 per keping kalau kondisi utuh kalau kondisi kupasan kita beli Rp18.000 per keping jadi kalau temen-temen mau kirim itu mending utuh ya selisihnya lumayan oke temen-temen saya rasa vlog untuk hari ini itu dulu ya temen-temen ya karena lumayan agak sepi ini paket 2 hari ini kemarin datang bareng-bareng 7 tapi kita nota 222 belum ada datang lagi tadi sore ada satu nanti kita review ya dari GNA dari GNA tapi belum kita cek dari mana soalnya datangnya agak soreannya saat jam kita mau tutup ya temen-temen oke terima kasih sudah menyimak sampai dengan selesai nantikan video kita selanjutnya dan bagi temen-temen yang udah subscribe mohon di share dan yang belum subscribe mohon di subscribe ya temen-temen agar channel ini berkembang dan saya akan semangat mengunggah video-video terbaru selanjutnya ya temen-temen terima kasih sebelumnya salam dari kami Agung Rasa Elektronik oh iya mohon maaf ya temen-temen lupa tidak kita sebutin hasilnya jadi hasil keseluruhan tadi dapat 1.294.370 rupiah dan ongkirnya lumayan mahal ya mungkin dari tempat yang jauh ya temen-temen karena enggak ada di WA itu enggak ada kita cet-cetan kita cari enggak ada dari mananya dan di paketnya juga enggak ditulis dari mananya cuman COD ongkir gitu 181 nah udah kita bayar dan sisanya udah transfer ke ownernya ya temen-temen ya udah ACC Alhamdulillah dan ownernya sungguh baik sekali kita tunggu kiriman selanjutnya ya bosku ya semoga aja ownernya melihat video ini ya temen-temen ya oke terima kasih ya temen-temen kita berjumpa lagi di video selanjutnya selanjutnya hongkir